harus mau untuk merubah sikap-sikap kekerasan terhadap rakyat jelata dalam keadaan apapun jangan melakukan itu kecuali Salam Pancasila, Salam Penegakan Hukum Halo Sampai Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila membahas isu-isu hukum dalam Bikai Pancasila Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami dan mari berbagi ilmu Salam Pancasila Salam Pancasila dan Salam Penegakan Hukum kami dikirimi video yang cukup menarik ada sedikit adegan kekerasan ya ketika dilakukan swab di suatu daerah saya tidak mau menyebutkan ya daerahnya disini kemudian terlihat ada beberapa oknum tentara Nasional Republik Indonesia yang melakukan pemukulan terhadap warga beritanya masih simpang siur tapi menurut beberapa berita kedua orang ini melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada pimpinan daripada tentara Nasional Republik Indonesia yang berada di lapangan untuk melakukan swab test terhadap masyarakat pada saat itu ini dikirimi kepada rumah Pancasila untuk rumah Pancasila memberikan tanggapan tentang kejadian seperti ini yang pertama rumah Pancasila ingin melihat terlebih dahulu komentar dari netizen ini dari 05 juiz underscore Jakarta dijajah bangsa sendiri jadi ini memberikan sebuah perhatian ya mohon kepada kepala staf Angkatan Darat Republik Indonesia untuk melakukan sebuah pembaharuan di dalam cara tentara Nasional Republik Indonesia menangani permasalahan yang terjadi di lapangan karena tentara Nasional Republik Indonesia ini memiliki tugas yang sangat mulia loh menjaga kita semua, melindungi kita semua menjaga agar Indonesia ini tetap utuh tidak boleh kehadirannya melakukan kekerasan terhadap rakyat Indonesia rakyat Indonesia tidak akan bisa menang melawan tentara Nasional Republik Indonesia karena kita tidak diberikan senjata sedangkan TNI diberikan senjata kekuatan dan kesatuan kita akan hancur lebur ketika kita berhadapan dengan tentara sendiri makanya ketika ada masyarakat yang kritis mengatakan bahwa ini seolah-olah dijajah oleh bangsa kita sendiri ini perlu menjadi perhatian besar untuk dilakukan perubahan tolong Pak Kepala Staf Angkatan Darat untuk dicek gitu loh kenapa sampai terjadi seperti ini karena kalau landasan kita adalah Pancasila dan perintah kepada TNI adalah untuk melindungi menjaga kita semua di rumah Indonesia dalam satu kesatuan maka sekalipun rakyat ini berbuat salah TNI harus hadir dengan penuh kasih, dengan penuh cinta dengan penuh keteladanan untuk merawat kita secara baik gitu jadi kalau ada pelanggaran yang dilakukan di dalam hal pidana ya umpamanya mereka ini terbukti melakukan pemukulan terhadap pimpinan daripada tentara nasional Indonesia atau lain ditangkap aja dan dibawa diserahkan kepada polusi untuk diproses sehingga pembinaan dapat dilakukan orangnya menjadi lebih baik ke depan tidak kemudian dilakukan pemukulan seperti ini ketika hal seperti ini dibiarkan terus-menerus terjadi maka yang dapat diketahui adalah sebuah kegagalan besar di dalam sistem kita untuk membangun tentara nasional Republik Indonesia yang manusiawi untuk membangun tentara nasional Republik Indonesia yang Pancasilais yang memiliki tugas dan makna untuk melindungi kita semua di rumah Indonesia ini dari serangan siapapun dalam rangka mempersatukan kita semua di rumah Indonesia ini kan justru memukur rakyatnya sendiri jadi mohon Pak Kepala Staf Angkatan Darat untuk melakukan pemeriksaan lah kenapa kejadian ini terjadi agar ke depan tidak terulang kembali kita lihat yang kedua ini ada dari Bella Tiffany miris ya betul saya sendiri melihatnya miris ini dihantam seperti itu mereka berdua tidak akan bisa melawan sama sekali sekalipun kejadian belakangnya kita tidak tahu ya tapi bagaimanapun dari segi kekuatan dan kemampuan tidak seimbang janganlah melakukan hal kekerasan apalagi kekerasan itu dilakukan terhadap ciptaan Tuhan salah apapun mereka tidak boleh dilakukan itu adalah sistem cara praktek Pancasila kemudian ada lagi dari Satria Widyana ditunggu kronologis lebih jelasnya bisa terjadi kekerasan oleh aparat nah ini betul jadi kronologis yang tepatnya juga seperti apa harus dibuka secara baik tapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua satu TNI harus mau untuk merubah sikap-sikap kekerasan terhadap rakyat jelata dalam keadaan apapun jangan melakukan itu kecuali umpamanya mereka ini ingin menyakiti warga negara yang lain warga bangsa yang lain atau mereka ini teroris yang sudah diminta untuk berhenti tidak mau dan lain sebagainya tapi kalau sudah dalam kondisi menyerah begini serahkanlah kepada hukum untuk melakukan pembinaan yang terbaik bagi mereka pembinaan itu yang diperlukan agar kita semua menjadi baik di rumah Indonesia ini menunjukkan kegagalan kita bersama loh tolong mari kita ubah bersama-sama menjadi lebih baik jangan lupa loh selalu dukung channel kami di rumah Pancasila sehingga bisa menjadi pembaharuan yang baik bagi kita semua di rumah Indonesia semoga ini segera diteliti ya kasusnya sebenarnya apa sehingga kalau memang ada kesalahan dari aparatur tentaranya ini juga mereka juga harus dikenakan sanksi sanksi oleh siapa? oleh pimpinan di Tentara Nasional Indonesia karena bagaimanapun tidak diperbolehkan untuk melakukan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia atau sesama kita di dalam rumah Indonesia dengan alasan apapun salam Pancasila salam penegakan hukum selalu berbuat kebaikan di rumah Indonesia doa untuk bangsa doa untuk nusantara doa untuk pertiwi doa untuk Indonesia doa untuk kaum tertindas doa untuk kaum tersingkir doa untuk pemimpin bangsa doa untuk rakyat Indonesia saat air mataku jatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati